Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke channel gua, Hidayat Nur Dan hari ini gua mau share gimana caranya Ngerubah 5 juta jadi puluhan juta Sebelumnya gua mau disclaimer dulu Ini bukan sulap atau bukan trik apa-apa Tapi ini salah satu proses bisnis yang emang gua jalanin Dan ini the worst di beberapa temen gua yang gua Saranin untuk Ya kayak gini stepnya gitu kalo mau bisnis Dan bisa menggandakan 5 juta jadi puluhan juta Katakanlah ini 30 juta lah per bulan Caranya adalah Pertama temen-temen Maksimalin di reset produk yang pertama tuh Jadi temen-temen punya 5 juta kan itu kan gak kecil ya Gak kecil tapi juga gak gede banget Sedang-sedang aja Kira-kira dengan 5 juta ini temen-temen Mau punya profit berapa Punya omset berapa lah ya Katakanlah pengen punya 30 juta Nah Untuk dapet 30 juta Harus punya produk yang harganya berapa Nah itu ada di video gua sebelumnya tuh Cara dapet 10 juta pertama lu Nah itu tonton aja Nah nanti dengan tips yang itu Temen-temen bisa ketemu sama produknya Nah gua saat itu dengan 5 juta Gua bikin produk ini nih Ini Gua bikin 2 varian produk ini Sebenernya tadinya warna biru nih gua bikinnya Tapi ini varian baru gua Tapi intinya gua bikin produk kayak gini Cemilan 100 gram masing-masing Dan cemilan itu Gua bikin langsung 2 varian dengan modal 5 juta Kemasannya gua cetak Kalo ga salah waktu itu Awal-awal mulai tuh 1.600 rupiah per piece nya Bikin 1.000 piece Berarti 1,6 Kali 2 3,2 3,2 juta Untuk kemasan aja Sisanya 1 juta lagi Gua pake untuk beli bahan baku Dan gua produksi Produksi dikit aja Kemasan emang banyak stok ya Cuman gua bikin banyak dikit aja tuh Sekitar 50 piece kalo ga salah Setelah itu Uang sejuta Sisanya kan Tadi kan 3,2 Tambah sejuta ya Buat bahan baku Jadi 4,2 4,2 Sisanya kan 800 ribu ya 800 ribu itu gua pake buat ngiklan Kalo dikata penting ga penting Sangat penting banget Karena gua ga bisa ngandalin Produk gua ini laku di temen-temen doang Tuh Jadi gua ga mau ya Dari awal gua Bisnis tuh ga pernah Ngincer temen-temen sekitaran Untuk beli Beli produk gua gitu Karena gua tau Takutnya itu cuma beli karena kasihan Karena terpaksa Atau Dia pengen coba doang Akhirnya nextnya belum tentu bisa beli lagi Nah gua pengen ngincer tuh orang-orang luar yang bukan Siapa-siapanya gua Ga kenal sama gua Dan mereka beli Dan mereka mau beli gitu Terus Step selanjutnya adalah Gua bikin sistem namanya Sistem reseller dan agen Akhirnya Gua percaya Karena produk gua ini Produk gua ini bagus Dan produk gua ini emang Gua dulu Ini di luar dari biaya itu ya Ini gua urusin izin-izin kayak PIRT MUI gitu MUI dan lain-lain gitu Gua udah urus-urus juga Nah setelah itu udah urus Sambil berjalan jualan Jualan berlapis-berlapis per hari Baru tuh gua udah pede tuh Ketika udah ada legalitasnya gitu Gua baru pede buka Buka Peluang usaha Reseller dan agen Nah dari situ Mulai tuh Profit gua berlipat 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 Jadi dari ya cuma 5 juta Jadi punya omset 10 juta 15 juta 30 juta Sampai 190 juta Kayak gitu kira-kira Jadi temen-temen Kalau mau ngegandain 5 juta Jadi puluhan juta Temen-temen itu Ya paling cepat caranya itu adalah Berbisnis temen-temennya Nah pahami step-stepnya Dari mulai riset produk Test produknya Create produknya Sampai nanti akhirnya ke Bikin sistem buat jualan produknya Ya itu emang memakan proses waktu yang Cukup ya Nggak lama Nggak lama juga Nggak cepet juga Tapi juga nggak lama juga Itu asal semuanya rapi nih Konsisten Kebayar buat semuanya gitu Karena gua di bulan pertama aja Alhamdulillah omset gua Sampai 15 jutaan gitu Terus Di bulan kedua Karena produk gua udah menyebar gitu kan Ya udah akhirnya gua Udah langsung open Tesla dan open agen Dan PRT gua semua juga udah beres Itu Langsung gua punya dapet omset Sekitar 50 jutaan Bulan ketiga gua langsung nyentuh Lompat ke 100 jutaan Jadi Cukup cepat ya Alhamdulillah gitu Pada rolongnya Jadi Ini bukan Bukan Trik-trik sulap Tapi bener-bener emang Temen bisa Bisa praktekin Jadi Mungkin yang PR yang paling lama ya Sebelum 5 juta ini keluar Adalah temen-temen tuh Riset produk Pengen apa Pengen jualan apa Apa yang lagi hits Atau misalnya nggak hits Temen-temen pengen nyitain apa Create apa Ya Ya Intinya adalah Temen-temen pengen jualan ke siapa Gitu Kalau misalnya udah tau Pengen jualan ke siapa Insya Allah sih Mereka bisa Bisa Apa ya Ngeluarin tuh uang 5 juta Nggak jadi cuma-cuma gitu Kayak kemarin contohnya nih ya Kotor omoran kemarin nih 2021 Gua Ngeluarin baju koko Baju kurta pria Dengan target Yaitu Wanita Justru Gua jualan ke wanita Kenapa? Karena Rata-rata Kalau pas lagi romadon Atau mau menjelang lebaran Yang beliin baju koko Buat pria Itu wanitanya Entah Pacarnya Entah Istrinya Gua ngincernya malah ke wanita Walaupun gua jualan baju koko pria Gitu temen-temen Karena kalau misalnya gua jualan baju koko pria Ke pria juga Marketnya akan sedikit lebih Lambat ya Karena pria itu Leristis Dia udah ngeliat barang bagus di Di marketplace misalnya Tapi tiba-tiba temennya ada yang jualan Dan lebih deket Dan bahannya juga kurang lebih sama Desainnya juga sama-sama Simple Pasti sih bakalan lebih cepat beli ke temennya Gitu Jadi Beda sama Apa ya Keinginan cewek untuk beli gitu Jadi Temen-temen pahami nih Siapa yang temen-temen incer Buat dijualin gitu Temen-temen pengen Apa barang-barang temen tuh Lakunya ke siapa gitu Lewat siapa gitu Kayak misalnya jual barang mainan anak nih Siapa yang beli Kan orang tuanya kan Berarti incer ya orang tuanya Mainan-mainan anak Tapi yang Kita incer ya orang tuanya yang punya anak Kayak gitu Jadi Pahami juga cara menjual Selain pahami Produk apa yang bagus Dan siapa targetnya Sebenernya Sebenernya produk bagus tuh Dukungan kesekian ya temen-temen ya Karena melibatkan repeat order Tapi Gimana cara jual pertama kali Sama targetnya Itu adalah yang paling penting sih Gitu sih Menurut gua Jadi Ya kira-kira gitulah Cara meningkatkan Eh Cara melipat gandakan 5 juta Menjadi puluhan juta Gua gak bisa ngasih Ide yang aneh-aneh Karena memang Beberapa kali Angga sering juga gua Pake cara ini untuk Bisnis-bisnis sampingan gua ya Kalau misalnya si coklat ini Gobanko ini Adalah bisnis inti gua Jadi ini holdingnya Dari perusahaan gua Jadi ini yang nopang-nopang Kebutuhan rumah gua Dan kebutuhan rumah tangga gua Tapi kalau yang kayak Jualan baju kurtap Jualan mainan anak Dan lain-lainnya Ini gua yang main di marketplace Ini emang Cuma buat Jujan-jujan sampingan aja temen-temen Oke Yaudah Semoga ada yang terbantukan Dengan video ini Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa tanya-tanya di kolom komen Di bawah Dan kalau misalnya ada Yang mau japri Bisa japri gua di instagram gua Di at hidayat nur m Dan insya Allah gua jawab-jawabin Kalau misalnya ada yang DM tuh ya Terima kasih udah nonton Sampai habis Dan kalau bermanfaat Bisa di share juga Dan bisa di subscribe Kalau emang mau Gak juga gak apa-apa Ya Gua pamit Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax